Seorang ibu rumah tangga mengaku rela memotong payudaranya jika pasangan Anis Baswe dan Sandiaga Uno atau Anis Sandi memenangi pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Video ibu memakai kaos biru dan celana jeans pendek itu menjadi viral di media sosial karena pernyataannya yang rela memotong susunya. Dia memulai pernyatannya dengan mengatakan, Hai Linglung, masih ingatkan kan? Kalau dulu Ahong menang, kamu rela akan memotong kuping. Dia melanjutkan, Sekarang saya, emak-emak, seandainya besok Anis Sandi menang, saya rela potong payudara saya, saya berani potong payudara saya, potong susu saya, ujarnya sambil kedua tangannya menunjuk payudaranya. Seorang ibu rumah tangga mengaku rela memotong payudaranya jika pasangan Anis Baswe dan Sandiaga Uno atau Anis Sandi memenangi pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Video ibu memakai kaos biru dan celana jeans pendek itu menjadi viral di media sosial karena pernyataannya yang rela memotong susunya. Dia memulai pernyatannya dengan mengatakan, Hai Linglung, masih ingatkan kan? Kalau dulu Ahong menang, kamu rela akan memotong kuping. Dia melanjutkan, Sekarang saya, emak-emak, seandainya besok Anis Sandi menang, saya rela potong payudara saya, saya berani potong payudara saya, potong susu saya, ujarnya sambil kedua tangannya menunjuk payudaranya. Seorang ibu rumah tangga mengaku rela memotong payudaranya jika pasangan Anis Baswe dan Sandiaga Uno atau Anis Sandi memenangi pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Video ibu memakai kaos biru dan celana jeans pendek itu menjadi viral di media sosial karena pernyataannya yang rela memotong susunya. Dia memulai pernyatannya dengan mengatakan, Hai Linglung, masih ingatkan kan? Kalau dulu Ahong menang, kamu rela akan memotong kuping. Dia melanjutkan, Sekarang saya, emak-emak, seandainya besok Anis Sandi menang, saya rela potong payudara saya, saya berani potong payudara saya, potong susu saya, ujarnya sambil kedua tangannya menunjuk payudaranya. Seorang ibu rumah tangga mengaku rela memotong payudaranya jika pasangan Anis Baswe dan Sandiaga Uno atau Anis Sandi memenangi pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Video ibu memakai kaos biru dan celana jeans pendek itu menjadi viral di media sosial karena pernyataannya yang rela memotong susunya. Dia memulai pernyatannya dengan mengatakan, Hai Linglung, masih ingatkan kan? Kalau dulu Ahong menang, kamu rela akan memotong kuping. Dia melanjutkan, Sekarang saya, emak-emak, seandainya besok Anis Sandi menang, saya rela potong payudara saya, saya berani potong payudara saya, potong susu saya, ujarnya sambil kedua tangannya menunjuk payudaranya. Seorang ibu rumah tangga mengaku rela memotong payudaranya jika pasangan Anis Baswe dan Sandiaga Uno atau Anis Sandi memenangi pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Video ibu memakai kaos biru dan celana jeans pendek itu menjadi viral di media sosial.